Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Usai dilakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara Medan, jasad Aisyah 27 tahun disemayamkan di rumah duka di Dusun 10, Jalan Kaplingan, Desa Bandar Setia Ujung, Kecematan Percut Setuan Deli Serdang pada Jumat malam. Isak tangis keluarga langsung pecah. Ibu kandung korban Jamilah menangis histeris melihat jasad putri kandungnya yang terbujur kaku. Sanak tetangga yang melayat berusaha menenangkan sang ibu. Korban Aisyah tewas di tangan Dhani 31 tahun yang merupakan abang kandungnya. Sebelum penganiayaan terjadi, korban dan abang kandungnya bertengkar di dapur rumah mereka. Tersangka Dhani yang tidak terima dimarahi adik perempuannya tersebut lalu mengambil cangkul dan memukulnya ke bagian kepala Aisyah. Korban sempat dibawa warga ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Biasanya saya kurang jelas Pak, cuma tadi saya lagi di luar, di luar sama warga ada kejadian pemukulan. Jadi saya arahkan carilah warga biar supaya cepat tolongkan itu bakar rumah sakit. Itulah dibawa ke premedika. Sampai jumpa saya di sana, di situ tidak sanggup, karena lukanya juga parah, jadi dirujuk ke mitra. Di mitra, tuang tidak ada, jadi diarahkan lagi ke pinggadi. Pinggadi sudah sampai simpang mandala, karena kondisinya lebih parah, belokan kanan ke rumah sakit. Sementara itu tersangka Dhani sudah ditahan di Mapolsek Perjudsetuan. Tersangka diduga pecandu narkoba dan obat penenang. Polisi masih melakukan pemeriksaan termasuk observasi untuk memeriksa kejiwaan tersangka. Dari Deli Serdang, Adipala Paharahab, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!